Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahuli dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Jakobus dan Yohanes melihat hal itu mereka berkata, Tuhan apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Mengatasi masalah tanpa masalah Renungan oleh Bruder Antonius Mungsi Okarm Sekian tahun lalu ada iklan produk pembasmi serangga yang menggambarkan pemberantasan kecoa secara tidak tepat guna. Tampak seseorang memusnahkan kecoa menggunakan mortir. Hasilnya bukan saja kecoa yang mati. Tapi lingkungan sekitar menjadi porak-poranda. Makhluk-makhluk lain yang bukan hama pun ikut musnah sia-sia karena kecerobohan manusia. Maunya berbuat baik, tapi akibatnya justru amat sangat buruk. Mungkin gambaran serupa terjadi di sebuah desa Samaria tempat Yesus dan murid-muridnya ditolak lewat. Seandainya Yesus mengizinkan Jakobus dan Yohanes menurunkan api dari langit. Menurut hemat saya, api adalah gambaran kemarahan atau kemurkaan yang sangat mengerikan. Sebagaimana api dapat membasmi apa saja tanpa ampun, demikian juga api kemarahan manusia. Surga adalah gambaran legalitas tertinggi dan kebenaran mutlak. Ketika kemarahan seseorang mengatasnamakan surga, maka sulit, bahkan mustahil untuk dikendalikan oleh siapapun. Sahabat Kaverohani yang terkasih, dari berbagai media masa kita dengar dan lihat betapa mengerikan akibat perbuatan orang-orang yang atas nama surga dan Tuhan melakukan kekerasan. Peristiwa mengerikan yang belum kering dari ingatan kita adalah membunuh diri di gereja katedral Makassar. Sebagaimana Yesus tidak menyetujui terjadinya tindakan kekerasan dari kedua muridnya, kiranya kita pun tidak melegalkan kekerasan dengan mengatasnamakan surga dan Allah. Allah kita adalah Allah Maha Kasih, Maha Baik, Maha Penyayang, sehingga tidak merestui umatnya melakukan kekerasan atas namanya. Ingat, Tuhan itu cinta dan cinta itu tidak membunuh. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Terima kasih telah menonton!